SAFDAH TV Ikhwani wakfati azani allahu wa iya'kum Kemudian kalau kita melihat Apa namanya Macam-macam iddah Tadi sudah disebutkan Apa namanya Tiga model gitu ya Namun dari sisi yang sedikit Berbeda tapi sama sebetulnya Disini ada Apa namanya ada Lima kategori ya Yang pertama Wanita yang sudah digauli Oleh suaminya Untuk memudahkan saja Istri yang sudah digauli Oleh suaminya Kalau Dia memiliki Masa haid berapa masa iddahnya Tiga Tiga kali masa haid Dan ayatnya jelas tadi Surat Al-Baqarah ayat 228 Juga Kalimat Al-Qur Di dalam ayat 228 Surat Al-Baqarah Ini berdasarkan hadith A'ishah Radiyallahu anha Anna umma Habibah Untuk meninggalkan salat Pada hari-hari haidnya Disini apa yang menjadi Menjadi Apa namanya Garis bawah Akara Akara ini jama' Dari Bisa kur Bisa kuru Bisa akra Maksudnya makna akra Disini maknanya apa Haid Karena Ada pendapat Yang mengatakan Salat Satakuru Itu bukan Tiga kali haid Tapi tiga kali masa Suci Berarti lebih Lebih panjang Sedikit Karena yang dihitung Bersihnya Masa bersih itu kan Antara berapa Antara 14 Ke atas Bisa 23 Tapi kalau haid Sebentar Sebentar Dihitung lagi Disini Hadith A'ishah Mengatakan Meninggalkan Salat pada hari-hari Haidnya Kemudian Jikalau Istrinya Itu Tidak haid Baik Karena Masih kecil Masih kecil Tadi Iddahnya Berapa Tiga Tiga bulan Dalilnya apa tadi Surat At-Tolak Ayat Keempat Surat At-Tolak Ayat Keempat Iddahnya Tiga Bulan